Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu DFSK Glory 580 1,5 Turbo Matic tahun 2018. Ini tampilan sekilas, mulai dari bagian kiri tadi, bagian depan, serta di sini bagian kanan. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di mobil DFSK Glory 580 ini. Untuk lampu dia sudah projector ya, di sini crystal reflector, ada lampu kecilnya di bagian sini, terus di sini ada lampu DRL ya, sama lampu sen. Terus di bagian bawah ada fog lamp, terus sama grillnya, ini grillnya ada garis-garis kromnya, sama di sini ada lambang DFSKnya yang besar, di bagian bawah juga ada kisi-kisi untuk menambah peninginan pada mesin. Terus sama di sini lampunya, projector, di sini crystal reflector, ada lampu DRLnya, lampu sen. Serta ada lampu kecilnya di bagian sini, sama fog lamp. Ini, oke, terus untuk semprotan air wiper, dia ada di bagian sini, di bagian dalam sini semprotan air wiper, terus wiper depan ada dua. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping, ini agak gurem nih. Yaudah, oke. Fender, di sini ada, apa namanya, semacam plastik yang dia warnanya, warnanya, warna, apa namanya, warna hitam doff ya, jadi buat menambah kesan SUV-nya. Jadi dia nyambung, sampai depan, sampai ke belakang. Oke, terus untuk velgnya, dia two-tone ya, two-tone, bautnya ada lima, terus rem depan cakram. Terus untuk bannya, ketebalannya masih di atas 70%, terus ukuran bannya sendiri ini di 225-60 R17. Oke, ada karet penahan lumpur, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian spion. Spion, dia suarna dengan bodi, sudah dilengkapin dengan lampu sen, sudah elektrik, dan sudah retrack dan auto-retrack. Terus di bagian sini ada list chrome-nya yang mengelilingi jendela, terus sudah ada roof rail, dan ada sunroof-nya, ini sunroof. Oke, terus untuk pegangan, dia pegangannya modelnya model tarik, dia sudah dilapisi dengan chrome, dan kuncinya dia sudah keyless entry, dan sudah start-stop engine button. Jadi bisa buka dengan lewat remote, lewat tombol sini ya. Oke, sekarang kita coba tutup ya, ini posisi kebuka. Jadi tutup, dia sudah auto-retrack untuk spion-nya. Sekarang kita buka lagi. Tuh. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa, mulai dari bagian depan. Oke, untuk door trim-nya, dia kombinasi antara warna hitam dengan warna coklat tua. Jadi di bagian sini ada kayak, apa, ornamen ini ya, carbon fiber. Terus di bagian sini ada handle buat buka pintu, lock-unlock pintu, chrome. Terus ada tombol buat central lock, tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada tombol buat lock-unlock power window, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada kisih-kisih speaker, tempat penyimpanan terbuka, serta di sini ada cup holder. Jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, periksa sealer pada masing-masing pintu. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Di sini ada lampu, jadi kita buka pintu, lampu nyala. Agar malam, jadi kalau kita buka pintu, ada kendaraan di belakang bisa lebih waspada. Oke, tampilan dashboard secara keseluruhan. Nanti kita lihat satu persatu, jadi jangan di-skip video ini. Sekarang kita mulai dari bagian jok. Untuk joknya, dia ada dua, jok supir, jok penumpang. Dia bahannya sudah kulit ya, bahan orisinilnya. Terus, senderian kepala bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus, seatbelt tiga titik ada dua ya, kiri dan kanan, dan sudah adjustable ya. Oke, terus ada airbag samping juga ada di sini. Terus, untuk pengaturan jok supir, bisa reclining, naik turun, maju mundur. Terus, di sini ada tarikan buat ngisi bensin. Terus, di bagian sini ada tarikan buat buka kap mesin. Oke, di sini ada pedal rem, pedal gas. Terus, eh, pedal rem, pedal gas. Terus, di sini juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisi selumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir ya. Seperti itu. Oke, ini agak susah ya. Di sini kita bisa periksa ya. Oke. Terus, kita lanjut. Di bagian sini, di sini ada tombol buat pengaturan spion, retrak-nya. Di sini tombol buat pengaturan, apa, putaran buat pengaturan leveling dari lampu depan. Di sini ada tombol traction control, kisi-kisi AC. Oke. Ini tombol start-stop engine button-nya ada di sini. Sekarang kita masukin aja kuncinya ke kantong. Oke, sekarang kita coba langsung nyalakan mesinnya. Jadi, ini kita injek rem. Terus, habis itu ini tombol start-stop engine button-nya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Oke. Oke, pada saat kita nyalakan mobil, tadi indikator-indikator semuanya nyala. Sekarang mati. Terus, habis itu di bagian sini ada buat ini ya. Jadi, indikator. Saya kecilin dulu nih suaranya nih. Oke. Terus, di bagian kecilin dulu suara radio. Sebentar. Jadi, saya kecilin dulu suara radio. Oke. Tombol dengan tombol steer di sini. Oke. Terus, di sini ada indikator RPM. Jadi, ini RPM mesin. Terus, di sini handbrake posisi on. Dia nyala. Di sini ada indikator seatbelt. Indikator seatbelt. Tidak pakai seatbelt. Dia nyala. Terus, habis itu di bagian sini ada MID. Jadi, MID di sini kalau pintu kebuka, dia nyala. Di sini ada kelihatan ya masing-masing pintu. Terus, di bagian sini ada indikator suhu mesin. Di sini ada indikator pengisian bensin. Ada panah kecil di sini. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Ini di sini ada suhu luar. Di sini ada jam digital. Di sini ada kilometernya di Rp50.000. Terus, di sini ada trip. Di sini ada indikator kecepatan mobil. Seperti itu. Di sini ada tombol buat reset-nya. Terus, kita ke bagian sini. Di sini ada tuas buat pengaturan wiper depan belakang, serta air wiper depan belakang. Di sini ada tuas buat pengaturan ini. Apa namanya itu? Bisa lampu. Lampu besar, lampu kecil. Lampu fog lamp. Lampu sen. Lampu dim. Terus, habis itu kita ke bagian setir. Setir sudah ditrim ya. Ditrim dengan lapisan kulit. Kondisinya secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar sedikit aja nih karena pemakaian. Terus, sudah dilengkapi dengan airbag. Tombol klakson di sini. Di sini ada pengaturan buat audio. Terus, di bagian sini ada pengaturan buat MID yang ada di bagian sini. Oke, ada lambang DFSK-nya. Terus, sekarang kita... Oh, sama setir ya. Dia setir sudah tilt tapi belum teleskopik. Terus, di bagian sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Terus, audionya besar. LCD TV. Jadi, dia bisa macam-macam ya. Ada menu-menunya. Terus, sama buat video pun juga bisa. Terus, di sini ada tambahan. Ini buat magnet. Jadi, kalau kita taruh handphone bisa taruh di sini ya. Jadi, kita taruh magnet di handphonenya juga. Terus, di bagian sini ada pengaturan AC. Jadi, di AC sudah digital. Di sini ada pengaturan buat suhu AC. Mati, nyalakan AC. Terus, di bagian sini. Mati, nyalakan AC. Jadi, angin saja ya. Kalau ini dipencet nih. Terus, di sini ada defogger depan. Defogger belakang. Di sini ada arah semburan angin AC. Di sini ada buat matiin AC double blower-nya di belakang. Di sini ada buat pengaturan kecepatan angin AC. Terus, di sini buat ventilasi luar dan dalam. Terus, ada colokan AUX sama colokan USB. Ada tempat penyimpanan. Terus, di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan nih. Sama ada power outlet 12V. Terus, di bagian sini ini tuas metiknya. Dia sudah triptonik ya. Jadi, dia sudah triptonik. Di sini ada shift lock-nya. Jadi, menggunakan anak kunci dipencet. Di sini ada buat mode winter ya. Jadi, kalau winter atau salju ini ada lambang saljunya. Jadi, mungkin biar tidak mudah slip mobilnya. Di sini ada handbrake elektrik. Di sini ada bisa buat dua cup holder. Terus, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Oke. Terus, di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi, servis berikutnya di Rp51.000 ya. Oke. Terus, sekarang kita ke bagian sini. Di bagian... Oh, di sini ada kunci seatbelt ya. Jadi, kunci seatbelt juga kita periksa. Kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini. Sebaiknya dihindariin. Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus, di bagian sini ada kisi-kisi Twitter. Terus, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus, kisi-kisi AC. Terus, ini dia seperti ini ya. Carbon fiber ya. Jadi, motifnya. Terus, di bagian sini ada laci penyimpanan yang soft opening. Penyimpanan tertutup. Lengkap buku servis dan buku manualnya ada. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kisi-kisi speaker. Tempat penyimpanan terbuka. Cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus, di sini ada tombol power window. Handle buat buka pintu. Lock-unlock pintu. Terus, kita ke bagian atas. Di sini ada handle modelnya retract. Terus, di sini ada sun facer bagian penumpang. Sudah dilengkapi dengan cermin dan lampu. Terus, di bagian sini ada tempat kacamata. Terus, ada lampu baca. Terus, pion tengah bisa diatur kesilawannya secara manual. Sama, ada dashcam ya. Di sini ada dashcam. Dashcam buat depan. Oke, terus, ini tombol sunroof ya. Jadi, sunroof. Ini dia, kalau yang tutup ininya kan manual ya. Oke, tapi kalau misalnya kita pencet ini, dia bisa kebuka langsung otomatis. Jadi, masih berfungsi normal menambah kemewahan di mobil DFSK Glory 580 ini. Oke, untuk nutupnya tinggal kita tutup saja ini. Oke, ini. Oke, kita tekan agak lama dia otomatis juga. Sama di sini, kalau mau buka ini juga bisa nih. Buat buka yang di bagian belakang sini. Kalau tutupnya lagi, kita pencet sini. Nah, ini tuh. Oke. Oke, ini buat buka. Ini buat tutupnya lagi nih. Kita lanjut di sini, sun visor bagian supir. Ada cermin dan ada lampunya juga. Di sini ada tempat buat nyilip-nyilipin dokumen kecil ya. Oke. Terus, sekarang kita lanjut. Bagian depan sudah kita periksa secara keseluruhan. Kita buka dulu kacanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Oke. Bagian tengah ini juga handle-nya. Model-nya model tarik. Oke. Untuk door trim-nya senada dengan bagian depan. Jadi, kombinasi antara hitam dengan warna coklat. Di sini ada modify carbon fiber. Di sini ada handle buat buka pintu. Lock and lock pintu. Tombol power window. Pegangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Sama kisi-kisi speaker. Sudah dilengkapi dengan chat lock. Pengoperasiannya dengan anak kunci. Terus, di sini sealer. Kita periksa juga. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke. Sekarang kita lihat bagian tengah. Di bagian tengah ini bisa duduk tiga penumpang dewasa. Terus, joknya sama. Kulitnya. Jadi, senada dengan warna di bagian depan. Terus, di sini pelipatan bangkunya bisa 40%-60% dilipat ke depan. Ada tiga senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Seat belt, tiga titik. Ada dua di bagian kiri dan kanan. Serta dua titiknya di bagian. Eh, tiga titik juga nih. Sorry, tiga titik. Jadi, tiga titiknya ada tiga. Oke. Terus, sudah dilengkapi dengan isofix. Jika kita mau taruh kursi bayi. Terus, di bagian sini ada senderan tangan. Ada dua cup holder. Terus, di bagian bawah sini ada pengaturan AC double blowernya. Terus, di sini ada power outlet 12 volt. Terus, sama di bagian sini ada gantong penyimpanan. Oke. Di sini ada cup holder tempat penyimpanan terbuka. Handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Tombol power window. Tuas buat buka pintu. Lock-unlock pintu. Oke. Sekarang kita ke bagian atas. Di bagian sini ada handle tangan. Modelnya model retrack ya. Di bagian kiri dan kanan. Serta, kisi-kisi AC double blowernya ada di bagian sini. Nih, di sini ada dua ya. Buat depan belakang. Setengah sama belakang. Di sini juga buat tengah dan belakang. Oke. Terus, ini di sini ada tray ya. Ada tray bisa dipanjangin sampai ke sini. Terus, jog bagian belakang saya nggak naikin ya. Nah, jadi nanti bisa kita lihat dari bagian belakang. Oke. Sekarang kita lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Untuk ban belakang, dia ukuran velg sama ban sama. Rem belakang, cakram, ketebalan ban ada sekitar di atas 80%. Terus, kita lanjut. Di sini ada pengisian bensin di sebelah kanan. Oke. Di bagian belakang, di sini antena Sharkfin. Ada spoilernya. Lampu rem. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Ada wipernya. Ini lambang DFSK. Di sini ada chrome yang ada tulisan DFSK-nya. Terus, lampu sudah LED. Oke, terus kristal reflektor di bagian tengah ya. Buat sen sama lampu mundur. Ini emblem. Jadi, 1500. 1,5 turbo CVT. Ini tipenya L. Ya, ada garansi 7 tahun ya. Garansi dari DFSK-nya. Oke, di sini ada tatakan plat nomor. Glory 580. Ada kamera mundur juga di bagian sini. Sama sensor parkir belakang ada 4. Sama di bagian bawah sini ada lampu juga nih. Apabila pintu kebuka, jadi lampu ini yang akan berfungsi. Oke, sekarang kita buka saja pintu. Oke, di pintu juga kita perlu pereksa. Siler-siler-siler kita pastikan kondisinya juga masih oke. Jangan sampai, apa namanya, kondisinya ini ya. Untuk memastikan, sorry. Memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Serta bagian tulangan-tulangan juga kita pereksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Aman tidak bekas reparasi atau perbaikan. Oke, ini tray-nya tadi ya. Jadi tray-nya ini juga bisa ditarik. Jika kita mau nyimpan barang yang tidak terlalu besar di bagian bawah. Sehingga tidak kelihatan ya. Terus di sini ada cup holder. Cup holder juga nih ya. Tempat penyimpanan. Terus ada lampu bagasi. Terus ini joknya ya. Jadi jok baris ketiga. Bisa duduk dua penumpang. Jadi kalau dinaikin bisa duduk tujuh penuh. Tujuh ya. Jadi ini SUV seven-seater. Terus di sini ada tempat buat penyimpanan. Toolkit barang-barang yang lain. Dongkrak. Terus di sini ada buat nurunin ban cadangan. Kenapa? Karena ban cadangannya ada di bagian belakang. Bawah sini ya. Ini ban cadangannya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pereksa di bagian samping sini. Ban velg ukurannya sama. Ketebalan ban. Kita harga di atas 70%. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pereksa di bagian sini. Door trim. Terus sealer bagian pintu juga kita pereksa. Terus di sini. Tampilan bagian tengah. Oke. Sekarang kita ke bagian depan. Di sini juga ada tombol nih ya. Buat keyless entry-nya. Terus kita masuk ke dalam. Kita pereksa. Ini. Apa namanya tuh. Door trim. Di sini ada lampunya juga di sini. Terus sealer bagian pintu juga perlu kita pereksa di sini. Oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita pereksa ke sini. Ini spion. Bodi secara keseluruhan nih. Bagian samping. Oke. Ini ban velg. Masih sekitar 370 persen. Masih ada. Oke. Sekarang kita pereksa ke bagian lainnya. Ada DRL ya. Jadi. Sudah dilengkapi dengan DRL. Jadi pada saat mesin masih nyala. Dia nyala. Oke. Untuk buka bagian mesin di sini. Ada tuas. Jadi kita dorong ke atas. Oke. Jadi dia sudah hidrolik ya. Jadi kita tidak perlu pegang lagi pakai apa. Kita cantolin lagi besi. Oke. Jadi DFSK Glory 580 ini mengusung mesinnya 1500 cc. Empat silinder dengan penggerak roda depan. Oke. Kita lihat saja apa aja yang ada di sini. Oke. Kita mulai dari bagian sini. Di sini ada dua fan ya. Ada dua fan. Kita perhatikan. Kondisi fan nya masih berputar seharusnya normal atau tidak. Di belakangnya di sini ada radiator ya. Ada radiator. Terus di sini ada filter udara, aki. Terus di sini ada mesin. Buat pengisian oli mesin. Ngecek level oli mesin. Di sini buat ngecek air. Eh buat ngisi air wiper. Terus di sini ada. Apa. Tabung cadangan radiator coolant. Jadi dia menyatu ya. Menyatu dengan. Dan dia sistemnya tertutup ya. Buat pendinginannya. Terus di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Ya. Sudah kita lihat secara keseluruhan mesin. Nutupnya juga enak. Tinggal langsung. Oke. Oh lupa saya nih. Tadi harusnya saya periksa sealer ya. Jadi sealer-sealer mesin juga. Apa. Di kap mesin juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sama bagian dalam kap mesin juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Oke. Mungkin sekian. Sudah kita lihat ya. Spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di corum kami. Yaitu DFSK Glory 580. 1,5 Turbo. Matic tahun 2018. Jika berminat terhadap mobil ini. Silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon. Alamat. Deskripsi mobil. Harga. Saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi biasanya di bagian bawah ya. Jadi silahkan di klik. Pembeliannya bisa dengan cash. Bisa. Kredit. Bisa. Atau tukar tambah. Bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga. Jika kita membeli mobil bekas. Pastikan kita bisa test drive mobil ya. Sebelum menentukan pilihan. Karena pakanan dengan test drive. Kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya. Cocok dengan yang kita inginkan atau tidak. Performa mesinnya masih oke atau tidak. Kaki-kakinya masih nyaman atau tidak. Power steeringnya. Pengeremannya. Etiknya masih responsif atau tidak. Perpindahan giginya masih halus atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Di pusat otomotif senter harapan. Atau yang dikenal dengan. Istilah POS atau POS. Jadi area parkir luas. Kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Agar dapat info video terbaru. Serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami. Di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Atau ek, Youtube, Thread Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil DFSK yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas selesaikan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.